Ya, pemirsa timnas Indonesia siap menghadapi Uzbekistan dalam langkah semifinal Piala Asia U23. Nonton bareng pun akan digelar masyarakat di seluruh Indonesia. Dan untuk mengetahui situasi terkini, persiapan nonton bareng semifinal Piala Asia U23 Indonesia melawan Uzbekistan pemirsa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah provinsi daerah khusus DKI Jakarta. Sudah bersama kami Irfan Hardiansyah yang saat ini berada di lapangan penting Jakarta Pusat. Halo Irfan, seperti apa persiapan nonton bareng semifinal Piala Asia U23 di sana? Baik, terima kasih Ayah, Cikal dan juga pemirsa. Memang timnas Garuda muda, timnas U23, maksud kami berhasil melaju ke babak berikutnya, yakni ke babak semifinal, usai mengalahkan Korea Selatan dengan drama adu penalti dengan diakhiri skor 10-11. Dan nantinya timnas Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal dan akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa dan disiarkan secara langsung oleh RCTI pada pukul 9 malam nanti. Dan di lokasi atau di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di lapangan banteng Jakarta, Pemprov DKI akan menggelar acara nonton bareng semifinal antara timnas Indonesia melawan Uzbekistan dan berbagai persiapan sudah mulai terlihat. Di antaranya sudah melakukan pendirian stage, kemudian juga ada screen dan juga pendirian sound system. Dan tidak hanya di lokasi ini saja, bagi Anda pemirsa yang berencana nantinya akan menggelar ataupun melakukan nonton bareng, Anda bisa datang ke lokasi di Kebun Sirih. Ini di Center Point, kemudian juga Wasabe dan juga Wolomolo. Ini diperuntukkan untuk karyawan dan untuk karyawan MNC yang berada di Kebun Sirih. Dan untuk karyawan di kawasan MNC Studio Kebun Jeruk, ini ada di kawasan kantin karyawan. Dan juga ada di Kitabar dan Debar Pak Hayat, Jakarta. Dan satu lagi ini ada di Westin Bali, Lido Lake, Next Hotel, Jogja dan Okwud Hotel Surabaya. Sementara demikian, ayah kembali ke Anda. Baik, Irfan Radiansyah, terima kasih melaporkan langsung dari lapangan banteng dan selamat bertugas kembali.